masnya yang rawat adiknya adik dari Blegoh Blegoh yang sekarang ada di kandang modal lama kalau ini kalau di kelas pedet di bulan lima kayaknya bebeknya sudah lebih kayaknya cubulan ini sahabat ternak oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel hari ini kita mau review salah satu kandang pemula yang ada di daerah Balung sahabat ternak Balung-Balung Kidul kalau kecamatannya kecamatan Balung Balung Kabupaten Jember jadi ini ada di sebelah desa kita ya sebelah kecamatan kita ini infonya disini ada sapi-sapi super Hai yang mau kita lihat seperti apa penampakan sapi-sapi ini di luar kandang habisin nah ini kandangnya sederhana ya tapi bagus nah di depan kita ada limusin ini limusin Hai sapinya posturnya panjang lebar juga dapat usia berapa ini mas 4 bulan kita langsung ditemani sama mas rofi ini power ternak pemula ini kandangnya sudah dapat berapa bulan mas kira-kira ditempati sama sapi-sapi ini mas kira-kira ini asli berarti peternak pemula ini kandangnya ada limusin usia empat bulan masih belum dikeluh ya dan kita saya pribadi tertarik sama pedet ini ini masih masih pedet ya bukan bakalan yang ini usia berapa mas tujuh bulannya Mas ini emang bagus ya kalau usia tujuh bulan dengan Hai postur sebesar ini berarti sapi ini bongsor sahabat bisa dikatakan Hai apa ya pertumbuhannya itu bagus istimewa karena yang empat bulan segini buat perbandingan kalau ini emang dapat semuanya dari postur panjang tinggi dan lebar warnanya cuma warnanya ini apa ya eh unik warnanya si mental itu biasanya identik dengan warna putih dan merah atau coklat atau hitam kalau ini warnanya dengan abu-abu habis ini kita keluarkan kita tanya-tanya Hai sapi ini Hai sapi ini historinya dari mana kok ada sapi pedet bagus Hai dengan kualitas kontes ada di balung nah monggo Mas kalau mau dikeluarkan Mas ini langsung kita lihat di luar kandang ya ini saya tertarik ini saya dapat info lihat loh ada sapi unik ini unik kualitasnya bagus langsung saja kita review di luar kandang kita tanya-tanya nanti kalau kandangnya sederhana tapi nyaman sahabat ternak nyaman bisa dijadikan referensi ya Hai karena yang punya ini mebel ya full kayu jadinya hehehe 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 hehehehe gak mau jalan usia tujuh bulan nah itu perbandingan tinggi ya sama masnya ini yang ngerawat hai 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 simental albino hai 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 nah itu wah warnanya menyala ini sapi ini peranakan sendiri atau beli jendengan Mas beli ya Oh beli berarti belinya masih pedet belinya dulu usia berapa mas berarti waktu beli itu masih belum dikeluh ya Oh belum berarti masih nyusu kalau asalnya pedet ini dari mana Mas Banyuwangi Wow emang terkenal kalau Banyuwangi itu terkenal dengan pedetnya bagus-bagus Oh ini dari Banyuwangi ini gimana Mas kok adiknya adik dari Beko 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 yang sekarang ada di kandang muda laman Wah Hai bagus ya Oh jadi silsilahnya pedet ini adik dari Beko kemarin yang Beko ini kalau sahabat ternak inget itu pernah jadi juara kontes di kelas P0 di kontes Karawang terus juara P1 di kontes Banyuwangi kelas dinas terus terakhir itu Tolong Agung Beko juara satu di kelas P2 ya sudah dipindah di takeover sama Hai mas Rizky Amin dari Mas Arianto kalau nggak salah itu pemilik pertamanya dan sekarang ada di kandang pedalaman dan ini kita ternyata Hai dapat atau kita bisa lihat adik kandungnya Beko ini real ya mas real kalau usia real tujuh bulan ya mantep ya kalau boleh tahu namanya ada mas ada namanya pada diri masih yang belum siapa dikasih namanya aku ini sama Argo aku dari pemilik pertamanya aku depannya sekarang Satrio Argo mantep ya nih warnanya emang unik jarang sapi warna seperti ini ini putih putih kombinasi dengan warna abu-abu tapi abu-abunya itu menyala kulitnya itu menyala bulu-bulunya itu menyala kalau dari kepala ya kita lihat bagian kepala-kepalanya porem kepala porem terus Hai ciri khasnya kalau emang ini adiknya belekoh di matanya matanya si belekoh itu ada kulit hitam ya kulit hitam ya ciri khas belgoh kalau belgoh emang sudah terkenal sabinya bagian bokongannya yuk tebel juga sahabat-sahabat ternyata kaki-kaki jos ya tebel tingginya berapa ini Mas kira-kira-kira pertama ngambil 130 berarti sekarang mungkin ada di 135 ya 135 nah itu ini perbandingan tinggi ya sama Mas Rofi selaku yang pemiliknya jos ini kalau comboran Mas pakai apa di sini pakai ampas sama kartun ini kita review ini di bagian belakangnya Satrio Ardo namanya unik namanya unik pedet tujuh bulan sebesar ini kalau tepsiran saya pribadi kalau BBnya ini sudah diangka 400 sahabat-sahabat karena sabinya tinggi panjang gemuk dan katanya miliknya emang satunya enggak pernah rewel ya Mas ah ah gamborannya loss ya ini loss katanya meskipun dua bak habis tapi eh apa ya kita kita kasih saran jangan di di loss emang karena usianya masih muda kalau di loss bisa sebenarnya gemuk tapi nanti mungkin trouble di kaki karena tulangan masih belum kuat usianya masih belum mumpuni ya untuk kalau ini kalau di kelas pedet di bulan lima kayaknya BBnya sudah lebih kayaknya kayaknya ini kalau lihat sekarang tingginya kalau bisa tembus 800 up di P0 istimewa sapi ini wih hatinya blegoh kalau blegoh itu terkenal dengan bahunya bahunya lebar kalau si blegoh warnanya juga kalau sahabat ternak inget warnanya si blegoh itu juga apa ya kayak ada abu-abunya ini dari Banyuwangi katanya muncar ya Mas kira-kira Mas kalau ada yang minat mau dijual Hai mau dijual apa enggak pedet ini kecocokan harga ya Oh berarti dijual gitu ya kalau ada yang cocok nanti dijual pedetnya monggo itu katanya Mas kofi ini inilah tujuh bulan ini sahabat ternak ini bikin kaget ini yang beli aja kagetnya Mas waktu tahu ya ini kemarin masih di perjalanan sudah ada yang ngejar ya Mas nah ini sabinya wih unik warnanya tuh unik kalau bagian kukunya warna putih ya kukunya itu ada tujuh bulan sebesar silsilahnya dari adiknya si blegoh Mas Arianto Blekoh emang pertama kali turun di kelas P0 langsung juara selanjutnya di P1 P2 juara kemarin terakhir di kelas P3 kalau enggak salah di Boyolali itu masih belum dapat ya belum dapat juara si blegoh sapinya jina ini pedet jina ini biasanya pedet itu kalau dikeluarin Oh bikin ulah biasa ini enggak benar-benar yang satunya itu minta keluar kayak gini yang satu itu just ya Satrio Argo nah Mas ini kayaknya panas mas Monggo dimasukkan nggak apa-apanya kita masukin Satrio Argo Tujuh bulan sama empat bulan Jauh sekali sahabat-sahabat Mungkin kalau tinggi besarnya sama Mungkin kualitas posturnya yang beda ya Warnanya Satrio Argo ini apa ya Berkilau Berkilau Nah itu Tingginya Ini beda tujuh bulan ini Sudah bakalan Mungkin itu saja sahabat-sahabat untuk video Satrio Argo Terima kasih Semoga bermanfaat dan menambah semangat kita Dalam peternak Saya untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh